Ini doa-doa keberkahan rezeki yang dari anak jalanin ya Satu ya Fatah, Ya Razah, Ya Kafi, Ya Mbahuni, Ya Rahim Ya waduh jalanin Boleh jam 5, boleh jam 6, boleh jam 7, boleh jam 8, boleh jam 9 boleh Nggak harus jam hadir tibat, kok bisa itu lebih utama Iya, sampai inti diam gitu Bisa ngerti, niatnya Allah beri aku kebudahan rezeki Buat ibadah kau mau tahu dari apa yang aku bohankan ya Allah Begitu aja Sempat sholat hajat 2 rokaat Kalau bisa 4 rokaat, ya ini 2 salam Satu salam bukan 2 rokaat Selesai, iya, bayang lagi Rokat pertama, baca ayat Rokat kedua Masih ada waktu semua Bayang lagi, 2 rokaat Berarti ini dapat 2 salam Selesai, baca doanya Assawruhullah 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 Assawruhrahim Boleh 5 kali, boleh 7 kali Boleh 10, boleh 13, boleh 15, boleh 17 Ani bikin begitu, meringankan inti Tuh, mungkin itu dia jalanin Sehari-hari minta Wah, terlalu tajam itu doa Bukan karena ketajaman yang anda jalankan Allahumma, ini gak kasih inti Allahu Akbar tuh Lalu, dan-dan-dan-dan-dan Kalau mau keluar, nyari mapakah, cari diski Usahakan, ini punya air wudhu Tuh, bisa ada maksudnya Kemana upayakan punya air Wudhu, ini mau kerja Ini mau ngapain Dagang, mau Ngojek, ngojek Budu dulu jalan Bisa ada maksudnya Kurang lebih apa Rasulullah Tuh, jangan lupa Tuh, jangan kebanyakan baca Ketika ada ketidakbaikan Menyerang diri kamu Dan kau tidak dalam keadaan suci Yang ini gak punya air wudhu Jangan kau cacimaki Kecuali dirimu sendiri Di sisi lain, melihat Keadaan seseorang dalam bersuci Itu memudahkan kamu Dalam mencari rezeki Atau mendatangkan rezeki Berarti, kita diberi jalan Allah Ta'ala dalam salat-salat Untuk selalu punya air wudhu Jalan, cari matakah Udah, tahu punya air wudhu Itu memudahkan ini Dan perbanyak baca sahabat Maksudnya Allah Ngerti-ngerti Wah, Allahumma Enggak ada yang susah Dalam kehidupan Kalau ini percaya Dengan ajaran yang Rasulullah Yang jadi permasalahan Ini orangnya bosenan Tuh, baru tiga kali Lima kali Seminggu, dua minggu Belum ada tampak Keberkahan dari apa Yang itu bohonkan Ya kok gini-gini Ustaz bilang tajam Salah Ustaz yang ngomong tajam Karena dia ngejaranin Jujur Inti ngejalannya Napsu Tuh Allah yang gak kasih Nikmat buat inti Dengan nafsu inti Sehingga Mendatangkan bahaya Dari nikmat Yang Allah telah berikan Allah telah sayang Inti gak dikasih Inti punya hadiat Karena inti minta Dengan nafsu Kalau ini minta Emang minta Benar ya Allah Aku maaf tahu Dari apa yang aku butuhkan Ya nangis nangis Minta Ustaz Bisa ada merti Ketika itu Benar suatu permasalahan Baca Tuh Kayaknya Kalau ngomong Yang masih tahu Suka Enggak 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 Kok pepek Kok pepek Bangat Inti dituduh Enggak Enggak Iya Atau Bagaimana keadaan terjepit Baca Bismillahirrahmanirrahim Ya Kodimah Lihsan Ya Menihsan Fokokul Lihsan Ya Malikad Dunia Walau Akhirah Baga Banyak Begitu Minta Gak Benar Urusan-urusan Terjepit Keadaan Udeng Yang namanya Terdesak 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 Urusan Apa yang baca Ya Kodimah Lihsan Ya Menihsan Fokokul Lihsan Ya Malikad Dunia Walakhrah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Kodimah Lihsan Ya Kodimah Lihsan Ya Kodimah Lihsan Ya Menihsanuhu Fokokul Lihsan Ya Menihsanuhu Fokokul Lihsan Ya Menihsanuhu Fokokul Lihsan Ya Malikad Dunia Al-akhirah Ya ma'ilka dunia Al-akhirah Ya ma'ilka dunia Al-akhirah Al-akhirah Al-akhirah